Berita pertama dari Medan, pemirsa seorang pengendara sepeda motor sport menjadi korban penikaman orang tak dikenal di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah dilumpuhkan dengan senjata tajam, pelaku kabur membawa sepeda motor milik korban. Polisi masih memburu pelaku. Aksi pelaku diduga begal terekam kamera CCTV saat melancarkan aksinya menikam seorang pemotor di Simpang Jalan Asrama, Simpang Jalan Gaperta Medan, Rabu Pagi. Dengan santai, pelaku menghampiri korban berinisial AM yang berhenti menunggu lampu merah. Pelaku langsung menancapkan pisau ke arah punggung korban sebanyak lima kali. Takut menjadi korban penikaman, korban langsung kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Mirisnya, tak ada satupun warga yang membantu korban padahal kondisi arus lalu lintas sedang padat. Pelaku pun langsung membawa kabur satu unit sepeda motor sport milik korban. Warga sekitar lokasi mengaku melihat kejadian pembegalan. Menurutnya, pelaku beraksi menggunakan senjata tajam. Senjata tajam yang digunakan menusuk korban kini diamankan polisi. Saat ini korban mendapatkan perawatan serius di rumah sakit yang terletak tak jauh dari lokasi kejadian. Kasus ini tengah ditangani Polsek Helvetia dan memburu pelaku. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.